Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris, selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana Kebar Kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Uwa Sisingci Jawa Sun Wukong atau The Great Epsol Part 68 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Raja Agung pun sudah dibuat frustasi oleh keadaan dunia ini yang selalu kacau Dan kulitnya pun mulai mengelupas, amarahnya pun memuncak dan saat ini ia ingin menghancurkan dunia ini Raja Agung yang tubuhnya sudah berubah menjadi jiwa hitam pun langsung mencekik Bailang Ia disitu berkata, aku adalah makhluk abadi yang lahir pertama kali bersama langit dan bumi Kamu juga telah melihat semua disini Bahwa misiku adalah ingin mengatur dan menghilangkan kekacauan di dunia ini Aku selalu membaca dan mempelajari semua kehidupan ini untuk upaya ini Bahkan, aku menderita ribuan tahun di dasar bumi Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana caranya untuk menghentikan kekacauan di dunia ini Walaupun memang ada terlalu banyak serangga di dunia ini Termasuk makhluk sepertimu yang selalu mencoba menghalangi jalanku Jalan ini memang tidak mudah untuk dilalui Jadi aku tak akan pernah membuang waktuku Tapi, kalau memang benar-benar dunia ini tak bisa ditertipkan Dunia ini akan kuhancurkan saja Dunia ini tidak harus ada jika tidak bisa menjadi sempurna Akan kumusnahkan semua yang ada di dunia ini Bailang yang saat ini masih tercekik pun menjawab Hei, kamu sudah gila ya Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu Bailang pun kini mulai mengayunkan kakinya Dan, mak doak Bailang pun menendang wajah Raja Agung Raja Agung pun balas berkata Gila katamu Raja Agung pun kini mulai mengayunkan tangannya Kamu salah Aku berpegang pada prinsip Dan, jelep Raja Agung pun kini balas memukul perut Bailang dengan sangat telak Raja Agung latas memegang tanduk Bailang Ia pun lanjut mengepalkan tangan kanannya sambil berkata Serangga musim panas memang tidak bisa berbicara dingin Kamu memang siluman rendahan Bagaimana kamu bisa mengerti ambisiku yang sangat tinggi ini Dan, dahuar Raja Agung pun kini lanjut memukul wajah Bailang dengan keras Membuat Bailang pun terlempar dan menabrak buku raksasa batu itu Bailang pun mengerang kesakitan Tapi, tiba-tiba saja Mak, dahuar Seketika Raja Agung pun lanjut memukul Bailang dengan keras Tapi, Bailang dengan cepat menghindarinya Sehingga bukulan Raja Agung menghancurkan batu buku raksasa di situ Bailang yang saat ini mendarat langsung menatap Raja Agung dan berkata Hei Raja Agung, kau membawaku ke dalam dunia batinmu Dan kau telah mengungkapkan semua isi hatimu yang sebenarnya Selama ini, kau mengatakan bahwa kau adalah manusia yang bermoral Tetapi, selama seorang tidak sesuai dengan dunia ideal yang kau maksud Kau berpikir lebih baik menghancurkan saja Kau sangat egois Raja Agung pun kini menjawabnya Hei Bailang, apa yang kau ketahui? Aku memberikan imbalan yang berlipat kepada mereka Aku bekerja sangat keras untuk dunia Tetapi pada akhirnya, mereka-mereka juga yang mengecewakanku Memang inilah yang disebut keadilan Apa kau mengerti? Ini adil Omong-omong, adil Aku sangat hebat Raja Agung pun lanjut berteriak dengan sekencang-kencangnya Dunia tidak akan pernah berpihak kepada aku Kehidupan itu hanyalah mimpi Dunia akan terus melawanku sampai mati Dan tiba-tiba saja, buku-buku raksasa di situ pun terbuka dengan sendirinya Bailang yang melihat hal itu pun berkata dalam hati Raja Agung memang sudah gila Pikirannya telah berubah Dia sudah frustasi dan gila Tujuannya juga telah berubah Dia saat ini benar-benar ingin menghancurkan dunia ini Aku saat ini berada di dalam batinnya Jelas kekuatanku tak cukup untuk mengalahkannya Karena ini adalah dunianya Mata Raja Agung pun kini menjadi mengerikan Ia lalu melesat untuk menyerang Bailang dan berkata Bailang, hanya cacing berkurang satu Aku tetap masih untung Akanku buang kau ke tempat sampah Dan doar Seketika Raja Agung pun menyikut Bailang dengan keras hingga muncrat darah Kamu hanyalah serigala bodoh yang tak memiliki kecerdasan Teriak Raja Agung lagi Dan doar Ia pun kini lanjut membanting Bailang ke tanah Raja Agung lalu bersiap untuk melayangkan tinjunya sambil berteriak Makanya jadilah orang yang lebih cerdas dengan mematuhiku bodoh Dan doar Raja Agung lanjut menggembrek Bailang Patuhlah kau kepada aku Teriaknya lagi Dan ceder Dengan brutalnya Raja Agung pun kini memukul Bailang Pertarungan antara Raja Agung dan Bailang ini menyebabkan tubuh asli Bailang yang di luar pun semakin terombang-ambing Dan terlihat kini bola hitam pun menjadi tidak bulat lagi Bentuknya sudah meletot tak beraturan Energi yang dihasilkannya pun kini semakin mejen Dan terlihat di sekitar pohon induk Terjadi ledakan-ledakan yang sangat banyak Dan ternyata itu adalah ledakan-ledakan yang dihasilkan oleh peperangan aliansi monster melawan sekte kebangkitan Terlihat kini tongkat ruyi pun berputar-putar Dan itu siapa lagi kalau bukan Sang Raja Keras Sun Wukong Dan doar Nyahlah kalian Tidak ada waktu untuk berbicara dengan kalian Kalian bukan temanku Wukong pun dengan brutalnya mengempaskan semua pasukan kebangkitan disitu Wukong pun lalu menatap ke atas Ia pun lalu bergegas mendekat untuk melihat bola-bola hitam dari Raja Agung yang sekarang sudah sangat penyok Dan ia pun berkata Wow bentuk bola-bola hitam itu mulai menjadi aneh Apakah itu disebabkan Bailang yang saat ini di dalam sana Dia telah bekerja keras Ayo berjuanglah Bailang Kamu pasti bisa Dan tiba-tiba saja Kini terlihat petir merah pun menyambar Yang membuat Wukong pun langsung terkurung di dalam bola hitam Dan ternyata itu adalah ulah dari pasukan kebangkitan Mereka pun berkata Iblis rendahan Ayo kita musnahkan Kamu tidak diizinkan melecehkan Raja Agung Ayo kita gunakan kekuatan yang diberikan oleh leluhur kita Ayo kita bergabung untuk membunuh iblis monyet ini Para pasukan era kebangkitan pun semakin berdatangan untuk memperkuat segel yang mengurung Sun Wukong Salah seorang disitu memberikan komando Hukum kera ini dengan tekanan yang kuat Ayo kerahkan Bunuh setan najis ini Sun Wukong pun kini tampak tertekan Karena banyaknya kekuatan yang menyerbu dirinya Tapi Wukong pun tetap beringas dan percaya diri dan berkata Hei lagu kalian sungguh lucu Salah seorang pasukan kebangkitan pun disitu berteriak Kebenaran harus menang Raja Agung harus menang Dan makpluk Tiba-tiba saja sebuah kertas mantra kuning menempel di kepalanya Membuat orang itu pun terkejut Dan mak bum Seketika kertas mantra itu meledakkan orang kebangkitan itu Wukong pun jadi keheranan melihatnya Dan hal itu ternyata juga menimpa pasukan kebangkitan yang lain Dimana saat ini orang-orang kebangkitan disitu kepalanya sudah tertempel oleh kertas-kertas mantra kuning Hei apa ini Ucap mereka keheranan Dan bum 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 Semua pasukan kebangkitan disitu pun tiba-tiba saja meledak satu persatu Wukong pun jadi bingung sendiri disitu Karena segel bola hitam yang mengurungnya juga ikut menghilang Dan dari atas Kini terlihat ada piring terbang yang datang dengan dikelilingi oleh kertas-kertas mantra Wukong pun jadi terkejut Sosok yang datang itu membawa kipas bulu di tangannya yang ijo dan berkata Kita harus tetap memproklamirkan keadilan Aku sudah tak tahan lagi dengan semua kekacauan ini Saatnya kejahatanmu harus dihentikan Dan bisa ditebak sosok yang datang itu adalah sang dewa bulus kodo ijo si raja kebajikan Taizung Lao Jun Dan dengan wajah jeleknya Taizung pun lalu berkata Raja kebajikan disini Akhirnya aku menyambut kalian Para pasukan kebangkitan pun sangat terkejut melihat kedatangan si dewa bulus yang langsung meledakkan teman-temannya Mereka pun lalu berkata Hei raja kebajikan Apa yang kau lakukan? Bukannya kau berpihak kepada raja agung Sun Wukong pun tak pak heran melihat Taizung dan berkata Halo apakah raja kebajikan ini datang untuk membantu? Shou Liu pun juga berkata Itu adalah salah satu dewa kuno Raja kebajikan ya Dan Tong Amun berkata Hei bukankah orang itu sekongkol dengan raja agung Akajiri pun menyahut Tampaknya raja agung memang tidak punya teman sejati Di sisi lain Niu Moren dan kawan-kawan pun masih sibuk bertarung dengan orang-orang kebangkitan Tapi kedatangan Taizung tampaknya juga mengejutkan mereka Rubah sembilan disitu pun berkata Hei bukankah orang berwarna hijau itu dewa? Niu Moren pun jadi keheranan berkata Hah? Dewa? Bukankah mereka semuanya telah menghilang? Raja Tiwa disitu pun juga berkata Hei raja kebajikan yang terkenal sebagai dewa yang netral itu ya Shoube yang juga keheranan pun berkata Netral apanya? Bukankah dia adalah dewa yang mendukung reformasi kebangkitan ini? Putri Tengkora pun juga ikut berkomentar Apakah raja kebajikan itu telah berubah pikiran lagi? Sedangkan Baishi berkata Hei sepertinya ini sangat menarik Dan terlihat orang-orang kebangkitan pun merasa frustasi Karena raja kebajikan tiba-tiba datang dan malah untuk membantu aliansi monster Disitu mereka berkata Hei bagaimana ini bisa terjadi? Hei raja kebajikan Kau mengkhianati raja agung Kau mengkhianati kepercayaan kami Taizun yang saat ini masih melayang pun menjawab Berkhianat katamu Hahaha Siapa yang memulainya? Aku adalah salah satu dari tiga leluhur dewa keabadian Aku hanya akan mendukung keadilan sejati Taizun pun lalu melirik ke arah Lafayette Lafayette pun kini tersenyum Ia pun lalu berkata Hei 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 Apakah siap untuk dimulai? Lafayette pun lalu berkata kepada bola hitam energi yang telah dirilisnya Wahai para mata kebangkitan Semuanya Koneksikan kepada raja kebajikan Siarkan dan ambil gambar dari raja kebajikan Seketika mata kebajikan yang sedang live streaming pun mengarahkan shootnya kepada raja kebajikan Semua manusia pun kini menonton live dari raja kebajikan Termasuk juga bangsa naga Aoswe pun disitu tampak terkejut dan berkata Raja kebajikan Penuh kebajikan yang gelap Kura-kura itu saat ini sudah keluar Dan terlihat Kaisar Tang pun kini juga fokus menonton live dari raja kebajikan Raja kebajikan kini mulai berbicara di depan semuanya Sambil mengangkat kipasnya ia berkata Semua makhluk hidup yang malang dan menderita Sang Raja Agung dan para pasukan kebangkitannya yang jahat Mereka telah melakukan segala bentuk kejahatan Bahkan beberapa di antaranya semuanya sudah melihat Mereka telah melakukan pengkhianatan dengan menghalau para dewa ke dalam ruang yang berbeda Dan alih-alih Raja Agung itu mencoba untuk menggantikan posisi para dewa di dunia ini Aku berada di sini Untuk mengatakan suatu kebenaran Kukatakan kepada kalian semuanya Bahwa para dewa Mereka tidak pernah bisa tergantikan Dan mereka pasti akan kembali Aku selalu berusaha mencari jalan Agar mereka semua bisa kembali lagi ke dunia ini Sun Wukong pun tampak agak kebingungan mendengar pidato dari Taizun Apakah yang dikatakan dewa bulus itu benar-benar bisa dipercaya Sedangkan para orang-orang kebangkitan pun kini menjadi marah dan berteriak Hei Raja Kebajikan Kamu memang cacingan Kau telah memainkan kami Beraninya kau memanfaatkan kembalinya Raja Agung ke dunia ini Raja Kebajikan pun menjawab Hei kalian semua hanyalah hewan kebangkitan Yang telah diracuni terlalu dalam oleh Raja Agung Apa kalian pikir? Kalian benar-benar bisa merubah Dan menjadi revolusioner Menjadi penyelamat Raja Kebajikan pun lalu memanggil para muridnya Hei para muridku Kemarilah dan urus mereka Kempat murid Raja Agung pun kini meluncur dengan menggunakan piring terbangnya Para ciwi-ciwi murid Taizun pun kini mengeluarkan kertas mantra kuning Dan mereka berkata Para penjahat ini Kejahatan mereka harus dimurnikan Mereka pun lalu melemparkan kertas mantra itu ke arah orang-orang kebangkitan Membuat orang-orang kebangkitan pun menjadi panik dan ketakutan Mereka pun berusaha menghindari kertas-kertas mantra itu Tapi akhirnya Para orang-orang itu pun tertempel oleh kertas itu Dan membuat mereka pun meledak seperti kembang api Para ciwi-ciwi pun terus mengejar dan menembaki orang-orang kebangkitan yang masih hidup untuk diledakkan Di sisi lain Wukong pun kini merubah wujudnya menjadi mode normal Ia pun lalu mendekati Lafayette dan berkata Hei, Buddha alis kuning Huangmai Bagaimana ini terjadi? Lafayette pun menjawab Oh, Sun Wukong Aku saat ini sedang menjalankan rencana kita Apa kau tak melihatnya? Sun Wukong pun langsung menatap tajam ke arah Lafayette dan berkata Apa? Apakah kamu dan Taizun diam-diam sudah bersekongkol? Ya, apakah dia yang menyuruhmu untuk datang ke pohon induk untuk menemukan kami semua? Lafayette pun tertawa dan berkata Hahaha, bersokongkol apanya? Tidak baik berkata seperti itu Aku memang sudah sangat lama sudah menjalin persahabatan dengan dewa Taizun itu Tidakkah kamu tahu? Lafayette pun meringis dan lanjut berkata Kodok di istana bulan waktu itu Jika Raja Kebajikan tidak melepaskannya Maka tidak akan ada Buddha alis kuning hari ini di sini Taizun lalu tiba-tiba menyahut perkataan Lafayette Terima kasih kembali Taizun pun lalu menoleh kepada Wukong dan berkata Sun Wukong, kamu benar, itu benar Tidak akan ada perlawanan kali ini Dan pertempuran akan berlanjut Kecuali aku telah merencanakannya di belakang Wukong pun jadi kesal dan berkata Hei, berarti kamu telah memanfaatkan kami untuk peperanganmu ya? Taizun lalu menjawab Tidak ada yang memanfaatkan siapa Kalian turun ke bawah untuk berperang Bukankah itu kemauanmu juga? Kebetulan, keinginan kami semua sama Aku sekarang memimpin murid-muridku untuk ikut dalam pertempuran ini Bukankah itu sudah menjelaskan semuanya? Wukong pun kini masih menata tajam kepada Taizun dan berkata Raja Agung bisa mencapai posisi seperti hari ini Itu juga karena dukunganmu Kau telah membantu orang jahat Taizun pun malah tertawa dan berkata Hahaha, anak laki-laki Kau benar-benar lucu Lihat ke depan Lihatlah ke depan ah Hanya pecundang yang terus saja melihat masa lalu Lafayette pun kini juga berkata sambil tersenyum Hei, Sun Wukong Sekarang kita semua adalah rekan seperjuangan Kau jangan bicara begitu keras dengan rekanmu ini ya Sun Wukong pun hanya terdiam saja Karena Wukong merasa ada sesuatu dibalik rencana yang dilakukan oleh kedua monster kodok itu Di sisi lain, bola hitam raksasa Raja Agung pun bentuknya semakin rusak dan meleot Karena saat ini di dalam jurang kesadaran Raja Agung Bailang masih bertarung sengit dengan Raja Agung Dan benar saja Kini terjadi ledakan di buku raksasa batu di dalam dimensi itu Dan ternyata itu karena ditabrak Bailang yang saat ini ia terlempar dengan keras Hingga akhirnya Bailang pun jatuh di buku raksasa yang lain Raja Agung pun kini melompat lalu berdiri di depan Bailang Ia lalu berkata Hei hei Bailang Tidak apa-apa Apa kau sudah menyerah Sayangnya Kamu telah melewatkan kesempatan untuk berdamai Aku tidak akan pernah mengembalikan tubuhku padamu Aku disini untuk menghancurkanmu dari dimensi kesadaran yang paling dalam ini Mayatmu selamanya akan mengapung disini Monster bajingan sepertimu Seharusnya tidak kembali ke dunia Tapi tiba-tiba saja Bailang pun kini masih bisa bangkit Hal itu membuat Raja Agung pun terkejut Bailang disitu berkata Terima kasih Aku kembali naik ke dunia itu Tidak perlu izin darimu Dan mak jerot Raja Agung yang kesal karena perkataan Bailang pun langsung memukul Bailang dengan sangat keras Membuat Bailang pun terpental mundur Bailang pun kini berusaha untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh Tapi tiba-tiba saja Raja Agung sudah melompat dan akan lanjut memukul Bailang Lihatlah apa yang akan terjadi padamu Teriaknya Dan grep Tiba-tiba saja Bailang pun kini memegang dan menahan pukulan dari Raja Agung dengan tangan naganya Raja Agung pun sangat kaget dibuatnya Bailang yang sudah serius pun kini berkata Hah akhirnya aku menang kamu Di dunia batin ini Kamu sangat membosankan Kau sangat menyedihkan Hatimu sangat kotor Hatimu dipenuhi dengan rasa iri dengan semua kesenangan di dunia ini Dalam ruangan hatimu itu penuh kontradiksi Kepencian Dan kegelisahan Jelas saja perkataan itu membuat Raja Agung pun sangat murka Pemikiran yang rendah Mengapa serangga sepertimu menilaiku Iya Teriak Raja Agung sambil mendorong tangannya Membuat Bailang pun sedikit berkeser ke belakang Tapi Bailang pun berusaha untuk terus menahannya Bailang pun lalu balas berkata Hei Raja Agung Aku berasal dari hubungan yang penuh warna di dunia Dan ada cinta di dalamnya Karena aku lebih unggul satu poin dalam hal ini Aku tidak akan kalah darimu Bailang pun gini mengeluarkan amarahnya Wajahnya pun terlihat sangat sangar Dan mengeluarkan api Semburan api naga raksasa Dan makbelar Dengan jiwa naganya Bailang pun menyemburkan api yang sangat besar kepada Raja Agung Semburan itu sangat dasyat Membuat Raja Agung pun terhempas ke atas Bahkan api itu meledakkan buku-buku raksasa di atas Raja Agung pun sangat syok Karena tubuhnya kini benar-benar dilalap api dari Bailang Bailang pun masih menatap tajam ke atas dan berkata Hei Agung Bangunlah dari mimpimu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dan jangan lupa Besok puasa arofah Puasa itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh